Pemirsa ribuan warga ikut serta dalam lari air atau water run yang digelar di parkir timur Gelora Bung Karno hari minggu kemarin. Selain berolah raga lari, para peserta juga diajak bermain dengan setapan air. Ribuan warga berpartisipasi dalam acara Le Mineral Water Run 2019 yang digelar di parkir timur Gelora Bung Karno minggu pagi kemarin. Tak seperti lomba lari yang lain, di Le Mineral Water Run 2019 peserta juga diajak bermain dengan air. Mulai dari semprotan air di saat start hingga setapan mainan berisi air yang boleh ditembakkan ke peserta yang lain. Tidak ada kompetisi dalam acara ini karena semua peserta akan mendapatkan medali. Acara bertema Ayo Minum untuk Sehat ini adalah bagian dari kampanye pentingnya konsumsi air mineral untuk tubuh. Hari ini kita mengadakan acara lari, ada dua kategori ya, ada 5K dan juga ada 2K gitu. Nah tujuan dari larinya sendiri bagi kita itu yang terpenting bukan kompetisinya, tapi ribuan orang di sini berkumpul, rame-rame di sini, bersama-sama berkomitmen untuk hidup lebih sehat lagi gitu. Itu tujuan utamanya, makanya acaranya pun tidak hanya sekedar lari saja, tapi setelah selesai banyak kegiatan yang lainnya. Kita membutuhkan asupan mineral dari luar, di mana tubuh kita itu kan tidak bisa memproduksi mineral sendiri. Jadi kita butuh air mineral untuk melengkapi kebutuhan tubuh kita. Dan mineral alami yang jelas mineralnya adalah dari lay mineral. Lay mineral Walteran 2019 dibagi dalam dua kategori, yaitu 2K dan 5K. Setibanya di garis finis, para peserta diajak senang bersama. Serta dihubur penampilan DJ Yasmin. Dari Jakarta, Yudi Antonio, Galibagas, Ainews, melaporkan.